Intro Untuk kalian yang senang berjalan-jalan atau sekedar menikmati setiap pemandangan di setiap perjalanan, mungkin tidak sedikit dari kalian yang terkadang kesal dengan keadaan jalan yang tidak rata atau begelombang, sebuah jalan terkadang memang tidak dimaksudkan untuk mudah dilalui. Sebagian memang dibuat karena kebutuhan, walaupun medan yang dilalui tidak memungkinkan. Tapi, di dunia ini memang terdapat beberapa jalan yang sangat berbahaya. Berikut kita rangkum urutan jalan yang paling berbahaya dan mematikan di dunia. Gualiang Tunnel Road Jalan paling berbahaya berikutnya ada di China. Tepatnya ada di Xinjiang, Provinsi Henan, China, yang disebut sebagai Gualiang Tunnel Road. Seperti namanya, jalanan ini berbentuk terowongan sepanjang 12 km yang ekstrim dan berbahaya. Jalan terowongan ini sangat terkenal di dunia berkat konstruksinya yang sangat luar biasa. Terowongan ini adalah satu-satunya akses penghubung desa Guangliang dan kota terdekat. Pasalnya, jalanan ini mempunyai bentuk yang berkelok, sempit dan ada banyak sekali terdapat titik buta bagi pengendara. Oleh karena itu, setiap pengendara yang melewati jalanan ini sama sekali tidak boleh melakukan kesalahan sedikitpun. Tidak hanya itu di sebagian lebar jalan yang tidak tentu sama membuat pengendara harus bergantian di saat berpapasan. Namun, jalanan ini juga punya pemandangan yang spektakuler untuk dikunjungi. Sebelum jalan ini dibangun, desa Guangliang dibatasi oleh akses yang sangat sulit dan terisolir dari dunia luar. Masyarakat harus memanjat pahatan di dinding tebing gunung untuk mencapai desa tersebut. James Dalton Hikeway Jalan lain yang terkenal dengan kondisi berbahayanya adalah James Dalton Hikeway di Alaska, Amerika Serikat. Membentang lebih dari 400 mil atau 650 km dari Fairbanks ke Prudhoe Bay. Jalan raya ini begitu penting karena digunakan untuk transportasi dari dan kekilang minyak di lereng utara Alaska. Apa yang membuat berbahaya bukan dari letak ketinggian atau semacamnya. Namun, cuaca Alaska yang sangat dingin membuat jalan yang dilalui menjadi sangat licin. Ditambah lagi sepanjang jalan kita akan melewati hutan dan banyak melihat hewan liar yang menyeberangi jalan secara tiba-tiba siang maupun malam. Selain itu, di saat melewati jalan ini Anda harus menyiapkan kendaraan Anda sebaik mungkin, keadaan fisik tubuh yang prima dan perbekalan logistik yang memadai. Karena yang kalian lalui ini jalan yang amat panjang dan kalian hanya akan melewati tiga kota di antara hutan dan lembah. Bayangkan saja di saat kalian terhenti di tengah jalan karena suatu kendala. Apakah kalian ingin ditemani hewan liar? Karokoram Highway Karakoram Highway adalah jalan yang menawarkan pemandangan indah, membentang sekitar 1.300 km dari Hasan Abdal di Pakistan ke Kasgar di wilayah Xinjiang, China. Dan ini adalah salah satu jalan internasional beraspal tertinggi di dunia. Jalan yang terjal membuat Karakoram Highway menjadi sangat berbahaya. Letaknya yang berada di 4.693 meter di atas permukaan laut menjadikan cuaca yang dihadirkan sangat ekstrim bagi siapapun yang melaluinya. Bayangkan itu sama seperti berkendara sedikit lebih rendah dari puncak Kartens di Gunung Jaya Wijaya, Papua. Pegunungan Pamir dan Hindukus yang menakjubkan menawarkan pemandangan panorama puncak yang menjulang tinggi, bletser, lembah yang dalam, dan sungai yang besar. Jalan ini dikelilingi oleh keindahan alam, menjadikannya daya tarik populer bagi para wisatawan. Selama musim dingin, aspal akan tertutup salju tebal dan selama musim hujan akan membuatnya sangat licin untuk dikendarai. Dan konon dari pembangunannya saja pada tahun 1959 sudah memakan banyak korban jiwa dari kedua belah negara tersebut. Tebing yang rawan akan longsor dan jurang menjuntai di antara kedua sisi akan menemani di setiap perjalanan. Walaupun begitu jalan raya ini sangat vital bagi kedua negara karena berfungsi sebagai satu-satunya akses perdagangan melalui darat. Ferry Middle Road The Ferry Middle Road adalah sebuah jalan di Pakistan dengan panjang 16 km yang dijuluki jalan paling berbahaya dan mematikan kedua di dunia. Bagaimana bisa? Percayalah jalan ini sungguh mengerikan. Terlintaskah dari benak kalian jika melewati jalan yang mungkin lebar jalannya tidak lebih dari ukuran satu jeep, mempunyai tanjakan yang hampir vertikal dan kontur jalan yang tidak rata di sana-sini, ditambah lagi tebing dan ngarai tanpa penghalang dengan ketinggian 800 sampai 1000 meter ke dasar lembah. Jalan ini membuat setiap yang melewatinya berdoa sepanjang jalan. Konon jalan belum pernah direnovasi dari awal pembangunan dan hanya akan dibuka saat musim panas saja, dikarenakan akan lebih berbahaya dan berisiko jika jalanan diguyur hujan. Namun jalan ini adalah akses satu-satunya menuju Taman Nasional Fire Midos, seperti namanya Padang Rumput Negeri Dongeng. Tempat ini menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan dengan flora dan faunanya yang eksotis. Banyak turis dalam dan luar negeri beradu nasib dengan maut untuk menikmatinya. Bagaimana? Apakah menurut kalian itu perjalanan yang setimpal? North Yungas Road Dan ini adalah jalan sepanjang 72 km yang melewati hutan Amazon di benua Amerika dan sering disebut jalan paling mengerikan dan mematikan di dunia, North Yungas Road di Bolivia. Tidak sekedar omongan belaka, jalanan ini mempunyai predikat jalan pembunuh nomor satu di dunia karena setiap tahunnya digadang-gadang menelan korban jiwa 300 manusia. Jalan ini sangat berbahaya karena lebarnya hanya 3 meter dan dilalui banyak sekali oleh truk dan bas karena kecuraman konstan setidaknya 600 meter. Kabut dipagi dan menjelang sore yang ekstrim di setiap tahunnya. Jarak pandang karena kabut kurang dari 1 meter dan hujan yang intens di musim penghujannya yang sering membuat aliran air tiba-tiba dari puncak lereng dapat menyebabkan tanah longsor dan lepasnya bebatuan dari lereng bukit di atasnya. Tentu saja sepanjang jalan tidak ada pagar pengaman. Bahayanya membuat jalan ini sangat terkenal dan memikat orang-orang yang mencari hati mereka yang memacu adrenalin. Di antara bas, mobil, truk, dan bahkan sepeda, tampaknya tidak ada yang dianggap aman dalam perjalanan menuruni bukit yang terus-menerus ini. Karena banyaknya wisatawan yang antusias, jalan tersebut sekarang menjadi tujuan wisata populer yang menarik sekitar 25 ribu pencari sensasi dengan adanya tur untuk pesepeda. Tetapi jalan ini tidak memiliki belas kasihan. Sedikitnya 20 pengendara sepeda tewas dalam perjalanan setiap tahun sejak 1998. Mungkin ini salah satu alasan jalan ini tidak pernah direnovasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Support dan dukung channel ini untuk lebih berkembang dengan tekan tombol sub di bawah ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya dan selalu mendapat perlindungan di jalan raya. Terima kasih sudah menonton video ini.